Oke sekarang kita akan langsung menuju kepada project aslinya Disini kita coba pilih lalu kita duplikat menggunakan ctrl D atau command D Jadi sebenarnya adalah bagian pin number ini atau jumlah pada keranjang akan muncul setelah kita menekan tombol add to cart Oke dan disini nantinya textnya akan berubah juga menjadi success add to cart Oke jadi perlu menyediakan 3 sebenarnya kita perlu menyediakan 3 artboard Oke jadi kita copy lagi maka akan seperti ini Nah oke lalu di artboard paling pertama di single product ini Untuk pin number ini bisa kita kecilkan seperti ini Agar tidak terlihat Lalu kita hapus Sorry kita kurangi opacity nya menjadi hilang Seperti ini ya Nah setelah itu kita bisa langsung menuju kepada bagian prototype Lalu kita pilih yang add to cart ini ya Nah add to cart ini nantinya akan kita berikan sebuah action Nah jadi disini yang bagian add to cart ini bisa kita Sorry kita pilih yang hijau nya aja ya Jadi bagian hijau ini rectangle 3 kita akan tembak kepada halaman selanjutnya Lalu disini sama ya auto animate tapi trigger nya ini bukan lagi time tapi sudah menggunakan tab Oke jadi ketika di tab dia menggunakan auto animate lalu durasinya itu 0,8 Nah ketika kita ingin melakukan uji coba jangan lupa untuk memberikan sebuah perintah bahwa single product ini adalah halaman utama Nah disini kita lihat Kita add to cart Oke maka akan muncul seperti ini ya Oke Nah sekarang kita akan kembali lagi kepada design Disini kita akan merubah sebuah text ya Jadi disini text nya itu nanti akan kita tambahkan juga Jadi daripada kita merubah text ini Lebih baik kita menambahkan sebuah text baru Oke Jadi disini kita bisa duplikat aja Ctrl D Lalu kita tulis Disini misalnya Success Added to cart Oke Seperti ini ya To nya ini kita pakai huruf kecil aja Nah Lalu text tersebut saya letakkan di bawah Seperti ini agar tidak terlihat Lalu saya berikan opacity nya itu 0% Lalu kita copy text tersebut Kita berikan pada halaman yang sebelah sini ya Lalu kita paste Kita kasih menjadi 100% opacity nya Setelah itu bisa kita rata tengahkan Nah Untuk yang add to cart pada halaman kedua ini Atau ketiga Kita pindahkan ke atas Seperti ini Sampai menghilang Lalu opacity nya kita kurangi juga menjadi 0% Oke Dan disini saya akan merubah warna green tersebut menjadi lebih gelap ya Oke Sekarang kita akan kembali kepada prototype Dimana kita akan memberikan action tersebut menggunakan time Jadi disini kita pilih Lalu time seperti ini Disini kita kasih delay nya 0 aja Oke Nah sekarang kita bisa melakukan uji coba Pertama saya akan add to cart Akan nambah seperti ini Lalu ini akan berubah Oke Kita ulang lagi ya Nah Menarik bukan Jadi ini adalah sebuah micro interaction Pada bagian UX design Yang memang akan membantu pengguna Untuk menyadari bahwa Action yang dilakukan Aksi yang telah dilakukan itu Memberikan sebuah feedback Jadi pengguna itu tidak akan bingung lagi ya Apa yang telah dilakukan Oke Dan ini sangat penting sekali ketika kalian Sedang melakukan sebuah Desain tampilan Aplikasi website Mobile Tablet Dan lainnya Baik Terima kasih telah mengikuti kelas ini Kelas micro interaction Pada UX design Dan semoga bermanfaat Untuk kalian ke depannya Terlebih lagi Jika kalian seorang developer Perlu mempelajari hal ini Lebih dalam lagi ya Oke People with the spirit opening Saya akan tunggu kalian Pada kelas saya lainnya Jangan lupa untuk bergabung ya Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton